Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Lubna dan Musafirlani Di video kali ini aku akan share lagi kesaharian aku Sebagai seorang ibu rumah tangga, dua orang anak dan pekerja kantoran Tapi di video kali ini aku belum kerja, ini masih edisi pulang kampung kemarin ya Sebenarnya aku tuh pengen lama-lama di kampung Tapi karena ada satu orang teman aku menikah tanggal 9 Agustus Jadi kami langsung balik menuju kota Kendari Dan ini sebelum pulang kami sempatkan jalan-jalan Untuk melihat view pemandangan Gunung Lambelu Ini Gunung Lambelu yang mungkin mams, bunda dan teman-teman semua pada tahu Gunung Kapal Lambelu Dan inilah dia, itu puncak Gunung Lambelu ya Sudah berapa episode di travel vlog aku Aku selalu menampakkan Gunung Lambelu ini Karena apa ya, ini salah satu ikon di daerah kampung aku Khususnya di Kabupaten Munaya yang sangat terkenal Gunung Lambelu ini Aku pengen teman-teman semua tahu bahwa ikon Gunung Lambelu Yang merupakan diberi nama di salah satu kapal Perni itu Berasal dari kampung aku Oke mams, bunda dan teman-teman semua Terima kasih kalian sudah mengklik video aku Terima kasih kalian sudah like Dan sudah komen juga Terima kasih banyak aku ucapkan Tak pernah aku berhenti Mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian Karena apalah artinya channel aku Tanpa kalian ya, yang selalu mendukung dan mensupport aku Aku semangat upload video Aku semangat edit video Dan aku selalu berkunjung ke channel kalian itu Karena kalian juga Oke mams, ini sebelum balik Anakku dan ponakan-ponakan aku sempat bermain-main Di halaman kampung bapak aku ya Ini video kemarin rangkaian dari video Halal Bilhalal Sekaligus peresmian perpustakaan hutan milik bapak aku Jadi aku sempatkan menyimpan momen-momen ini di video aku ini Sebelum aku balik pulang ke kendari Dan sebenarnya kami ingin masih berlama-lama disini Tapi karena itu tadi teman aku menikah ya tanggal 9 Jadi acara Halal Bilhalal di tanggal 8 Peresmian perpustakaan hutan di tanggal 8 Dan acara teman aku menikah tanggal 9 Jadi aku harus balik Karena salah satu teman aku ya Sahabat aku itu menikah di tanggal 9 Dan mams, bunda, dan teman-teman semua Ikuti terus video aku sampai akhir Jangan bosan-bosan ya nonton video aku Aku tak pernah bosan nonton video kalian Hanya saja mungkin waktu aku yang kurang Untuk mengunjungi channel kalian ya Karena kesibukan aku juga sebagai ibu rumah tangga Sekaligus sebagai kantoran Dan tapi aku selalu mengupayakan mengunjungi kalian Dan ini sebelum mudik ya Sebelum balik kembali ke kota kendari Ini penampakan di pagi-pagi hari di tanggal 9 itu Kami balik ya Ini aku alhamdulillah sempat mandi Subuh-subuh banget Kami mengejar kapal jam 8 Penyeberangan feri ya Dan kami tuh tiba di kota kendari Jam setengah 12 Alhamdulillah Perjalanan kami Tiba kembali di kota kendari dengan selamat Dan kami sempat menghadiri pernikahan teman aku Meskipun mobil adik aku ya Mobil yang satu lagi ketinggalan Alhamdulillah mobil kami sempat masuk Di penumpang terakhir Dan kami bisa menyeberang Dan sempat menghadiri acara pernikahan teman aku Di hotel klaro kendari Nah ini dia kami Alhamdulillah sudah siap menuju hotel Oke maaf sebenarnya dan teman-teman semua Ini pernikahan teman aku Di hotel klaro kendari Dia salah satu sahabat aku Dari SMP ya Aku berteman dengan dia Namanya Eulisa Dan dia menikah Alhamdulillah Dia menikah juga Aku tuh tergolong terlambat ya Menikah di usia aku Tapi Teman aku ini Lebih terlambat lagi Bukan terlambat ya Mungkin jodohnya yang baru datang Alhamdulillah jodohnya sudah datang Dan aku bahagia banget Dan aku Mengupayakan hadir Bersama keluarga aku Meskipun dalam kondisi pandemik seperti ini ya Tapi Kami mengupayakan datang Karena Teman aku ini sangat spesial buat kami Ini acaranya Dimulai jam 11 siang ya Tapi kami datangnya jam Satu lewat gitu Karena Kami butuh Waktu untuk berganti pakaian Manak-anak Musa Pop Pop lagi Dan begitulah Dan Alhamdulillah Kami bisa sampai juga di hotel ini Dan Ini kami Aku mengabadikan momen ya Di Pada kesempatan kali ini Aku bahagia banget Pokoknya Elise Aku bahagia untuk kamu sayang Aku bahagia untuk teman aku ini Akhirnya dia menikah juga Alhamdulillah Semoga Teman aku Dimudahkan Untuk mendapat Ngomongan Amin Dan ini dia Ini dia teman aku Aku sempat merekam-erekam dia Pada saat Turun makan gitu ya Ini Kami Lumayan agak lama Di gedung Dan Aku Sempat foto Apa Merekam-erekam video Anak aku pada berlarian Kesana kemari Di gedung ini Tapi aku biarkan saja ya Mereka bermain Dan Setelah pulang dari gedung ini Aku Sehingga beli Termos Kebetulan Termos Kebetulan Termos aku ya Minum Termos air panas Anak aku Itu Pecah di kampung Jadi Aku Harus Beli Termos Jadi pada saat pulang dari PST ini Kami menyempatkan waktu Untuk beli termos Sebagai gantinya ya Dan Aku beli termos Yang sama Persis Seperti Punya aku sebelumnya Oke Mams Bunda Dan teman-teman Semua Terima kasih Kalian sudah menyimak Sampai Menit Kesekian ini Aku ingin menyapa-nyapa Kalian Semua deh Pokoknya Aku mau Sapa Mams Irma Utomo Halo Mams Terima kasih ya Sudah merekomendasikan Nama aku Kemarin Video Berapa Hari yang lalu Itu ya Terima kasih Banyak Aku tempat Mengingatnya Aku juga mengucapkan Banyak terima kasih Kepada teman-teman Yang sering Menyebut nama-nama aku Di video mereka Seperti Mama Alicia Channel Dapur Mini A dan Air Family Terus Siapa lagi ya Yang sebut nama aku Biasa Aku senang Begitu Kalau nama aku disebut Dalam video teman-teman Aku bahagia Aku direkomendasikan Dan aku berterima kasih Buat kalian Nah ini dia Aku Sehingga beli Termosnya Dan Termosnya Itu Aku pilih Warna pink ya Sama seperti Termos yang Sebelumnya Oke Mams Bunda Dan teman-teman Semua Aku lanjut Lagi ya Mau Sapa-sapa Teman aku Seperti Mams Eki Reski Halo Mams Aduh Aku terinspirasi Banget ya Sama video-videonya Maaf ya Kalau aku Biasa telat Mampir Tapi Aku Suka banget Dengan videonya Mams Eki Reski Seorang ibu rumah tangga Sama persis dengan Mams Irma Utomo Ibu rumah tangga Tapi Mampu Mengelola channel Youtube-nya Dengan baik Mereka sempat upload Tiap hari Gitu ya Dan Pada kesempatan Kali ini juga Aku mempunyapa Teman-teman aku Yang Tinggalnya Di rumah kontrakan Itu sangat Menginspirasi Banget Buat aku Seperti Bunda Eh bunda Seperti Mbak Zaki Akiki Halo Mbak Zaki Akiki Nyimak terus Sampai akhir ya Mbak Aku sangat terinspirasi Dengan video-videonya Sama dengan Video Mama Alisa Channel Karena Mereka ini Sama seperti Mam Siska Mam Irma Deka Siapa lagi Yang tinggal di rumah kontrakan Betul-betul Aku sangat terinspirasi Dengan video mereka Karena Meskipun mereka Tinggal di rumah kontrakan Tapi mereka Mampu Menata rumahnya Itu ya Menata rumah kontrakannya Dengan sangat baik Aku terinspirasi Sekali Aku punya rumah Tapi aku Tidak mampu Menata rumah Sebagus mereka Ya seperti itu ya Mams Kadang kita Merasa Melihat teman kita Itu Jauh lebih baik Daripada kita sendiri Dan kita Terinspirasi Dan aku sangat Terinspirasi Sama mereka Oke moms Bunda dan teman-teman Semua Yang mungkin Belum aku sebut Di video kali ini Insya Allah Aku akan sebutkan Di video berikutnya Dan itu tadi Thermos aku Yang berwarna pink Yaitu Kalau tidak salah Mereknya Lionstar Aku Aku tidak pilih Warna lain Aku suka warna pink Jadi aku ambil Warna pink Saja Sama seperti Thermos aku Yang sebelumnya Oke moms Bunda dan teman-teman Semua Sapa-sapanya Sampai disini Dulu ya Insya Allah Yang berikutnya Aku akan Sapa kalian lagi Pokoknya Yang selalu hadir Dan Menyimak video-video Aku Aku akhiri aja Video kali ini Dan ini Momen Foto-foto aku Bersama Sahabat aku Eulisa Selamat berbahagia Sehat selalu ya Dan semoga Mendapatkan Ngomongan Secepatnya Amin Oke moms Dan teman-teman Semua Terima kasih Untuk like Comment Dan subscribe Kita bertemu Kembali Video selanjutnya See you Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax